Berjumpa lagi di kuliah online. Hari ini saya tidak berada di kampus karena kampus sudah ditutup total. Berhubung di sekitar kampus Banjarmasyian Sultan Adam itu sudah jadi zona merah ya. Ada PDP yang positif. Akhirnya kampus diperintahkan untuk tidak didatangi atau ditutup sementara ini. Jadi saya harus ada di rumah. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Baik, kita ada kuliah minggu lalu yang kaitannya dengan... Sementara saya share ini dulu ya. Screen-nya dulu. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membahas tentang ini ya, motor DC dan driver motor. Dan yang digunakan adalah ini, Arduino Dagu yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kelihatan nggak ya? Kita teruskan. Nah, ini ya. Ini adalah kita sekiras mengulangi sedikit lagi ya. Kayaknya dengan Arduino Dagu yang kita gunakan. Ini driver motor yang terhubung ke motor-robot-nya nanti. Kemudian sudah saya jelaskan kelihatan dengan ini. Kemudian kita menggunakan kasis yang four-wheel drive tapi roda kanan depan dan roda kiri belakang. Kanan depan dan kanan belakang itu jadi satu nanti pergerakannya. Termasuk kiri-kiri depan dan kiri belakang. Motornya ada dua kiri dan kanan sengaja dipilih dulu ini untuk keperluan praktikum robotika tahun 2010 kalau tidak salah. 10 atau 11 ya. Tidak terlalu ingat persis. Ini motornya. Sebenarnya pertemuan lalu sudah ya. Saya ulangi biar ingat saja. Dulu kami menganggap yang sebelah tulisan depan ini adalah bagian depannya. Jadi seolah-olah seperti rear wheel drive gitu ya. Maksudnya yang penggeraknya adalah roda belakang. Tapi sebenarnya dia terhubung ada gardennya sini kalau dilihat yang biasa main tamnya ada garden. Ada apa namanya besi yang ada kirinya di sini yang menghubungkan antara motor dan roda belakang ke roda depan. Jadi masing-masing kiri-kanan itu ada gardennya. Nah ini yang sudah ini foto ke hari kemarin. Hari Selasa ya. Itu yang saya tadi sampaikan di sini saya menggunakan baterai ini. Mohon maaf ini di tempat saya mungkin cahayanya masih tidak terlalu bagus. Ini baterainya sudah cukup lama tahun 2012. Sudah agak kembung. Mungkin karena saya yang menyimpannya tidak terlalu bagus. Entah mungkin karena kepanasan atau keseringan di cas. Ini baterainya baterai lipo, lithium polymer yang dulu saya gunakan di kontes robot bersama kawan-kawan tim robotika. Jadi kebetulan saya dulu punya penelitian tentang robotika. Jadi sekalian barang-barang yang saya gunakan untuk penelitian saya persilahkan juga digunakan untuk tim robotikanya dulu. Ini dulu dibawa pertama kali ke Makassar kalau tidak salah. Tahun 2012. Baik, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita teruskan lagi. Mas, sudah ada Zul di sini. Apa kabar, Zul? Baik, Pak. Yang terlihat di layar saya Zul. Sekalian di sebelah kirinya ada slide di sini. Nah, dulu pertanyaannya bagaimana memprogramnya. Jadi ini juga pertanyaan di minggu lalu. Tapi kita belum sempat memprogramnya karena memang waktunya terlalu sempit. Jadi waktu itu saya yang memperlihatkan cara menyeting jumpernya. Ini semua jumper yang ada di pin 4.567. Jadi di sini secara internal dia di Arduino-nya itu sudah terhubung ke input dari driver motornya. Jadi kita tidak usah lagi menghubungkan. Cukup meng-netting jumpernya seperti ini. Jadi jumpernya dipasang semua. Nanti saya nyari ini dulu. Pointernya dulu. Pointernya ini kalau kena gambar hilangan dia. Ini ya. Pointer yang spotlight, kalau kena image dia hilang atau berhenti. Nah, sekarang saya pakai ini saja tunjuk-tunjukkan. Ini jumpernya di pin 6, 7, 4, dan 5. Masing-masing E1, M1 untuk 4, dan 5, dan M2, dan E2. Nanti apa fungsi dari masing-masing pin itu? Kita coba lihat ya. Oke, kita teruskan. Nah ini. Tadi posisinya ada di situ dan jumpernya ada di posisi dekat IC chip driver motornya. Mungkin begini bagiannya seri ini gambarnya. Nah, maka kalau ini dipasang, nanti kedua driver motornya bisa digunakan ya. Kalau misalkan hanya menggunakan yang channel 1, yang motor 1, itu bisa dipasangkan motor 1 saja yang E2, M2-nya dicabut. Tapi kalau misalkan yang ingin digunakan E2, M2 saja untuk motor kedua, itu juga bisa yang satunya dicabut. Dan kalau sementara ini kita gunakan kedua-duanya, karena kita ingin men-drive atau menjalankan kedua motor kiri dan kanannya. Baik, saya teruskan lagi. Nah, ini yang pin tadi, ada 4 tadi ya, 4, 5, 6, 7. 5 dan 6-nya untuk kontrol PWM motor. Sebenarnya, sebentar saya hike, time 9. Dan pin 5-nya untuk men-enablekan motor 1. Jadi, ini nanti kita beri logika low to hike yang nanti kita lihat di programnya. Yang digunakan itu untuk men-enablekan motor 1 itu, kita harus beri logika apa. Kita nanti bisa lihat. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kemudian, saya teruskan pin 6 ini untuk motor 2 ya, enable motor 2-nya. Nah, jadi ini sudah mulai agak rumit ya. Kalau yang kemarin kita kan hanya ngetes motornya dihubungkan ke baterai. Nah, sekarang sudah agak rumit karena kita harus mengetahui fungsi dari pin-pin ini. Karena nanti pada saat kita program pun, kalau saya dulu ya, pertama kali memprogram ini juga. Oh, kenapa tidak jalan, kenapa tidak bisa bergerak gitu. Padahal memang ada beberapa hal yang harus di-setting dulu sebelum dia digunakan atau dijalankan. Kemudian, untuk pin 4. Nah, ini yang spesial ya. Yang pin 4 ini digunakan nanti untuk mengatur arah putaran motor. Jadi, bisa berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Kalau bahasa di robotikanya biasanya clockwise atau CW ya, CW itu. Kemudian counterclockwise atau CCW atau CCW ini. Jadi, ini yang biasanya digunakan istilahnya untuk menyatakan motor itu berputar ke arah, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi, tolong diingat-ingat ini. Sampai tahu nanti Rute S keluar ya. Karena besok, Kamis itu kan ada pertemuan yang... Ada pertemuan tambahan ya, kalau tidak salah ya, di sore hari. Ada yang sudah tahu jadwalnya? Baik. Jadi, kalau tidak salah jam 3 saya juga sudah diberitahu karena memang kita diminta untuk mencukupkan pertemuannya agar bisa UTS. Bisa jadi Kamis atau Rabu depan itu sudah diminta untuk UTS. Siap-siap saja ya. Jadi, tolong dicerimati baik-baik materi hari ini biar nanti bisa mengerjakan UTS-nya. Mohon maaf, saya belum sempat mengupload ini ke LMS. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa saya unggah. Termasuk video yang minggu lalu juga. Dan minggu ini juga harusnya nanti saya edit dulu. Yang minggu lalu juga belum selesai mengeditnya. Karena saya mengedit video yang matakulai yang lain. Nah, pin 7-nya sama dengan pin 4. Jadi, ini berpasangan ya. 5 dan 6, 4 dan 7. Nah, pin 7 ini sama seperti tadi pin 4 untuk motor 1. Yang pin 7 untuk arah putaran motor 2. Jadi, nanti kalau diberi low to height atau 1 atau 0 itu nanti dia akan mengubah arah putarannya. Jadi, nanti itu juga yang berpengaruh kalau misalkan sudah terhubung ke chasis, ke roda. Kemudian nanti apakah robot itu akan bergerak maju. Kemudian belok kanan, belok kiri, atau mundur. Nah, itu dia. Nah, sementara ini yang kita gunakan adalah jenis chasis yang hanya bisa bergerak, kalau tidak salah ini namanya 4 degeri ya. Jadi, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tapi, ini juga bukan murni ke kiri, ke kanan. Tapi, belok ke kiri, belok ke kanan. Nah, kalau robot yang saya gunakan untuk mudah-mudahan nanti sempat. Dan ingat saya untuk menunjukkan video rekaman yang bisa bergerak ke 8 arah. Kalau yang sekarang kita gunakan ini nggak bisa 4 saja. Ada yang masih mungkin penasaran atau ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, ya Alhamdulillah. Bisa, Pak. Kartini? Bukan. Yang ada Sobari. Oh, Olivin. Oh, ini dia. Ya, Alhamdulillah. Pebri, mana? Kayaknya belum bangun, Pak. Belum bangun. Saya tadi harus menyiapkan tempat ini. Karena tadi malam sudah dikontak oleh kampus bahwa kampus tidak dibukakan. Karena memang sekali lagi tadi sudah termasuk dalam Juna Merah. Bukan ada yang baca. Entah di media sosial, entah di berita-berita resmi, pemerintah provinsi dan kota Benyermasin. Kampus Sultan Adam di Benyermasin. Dekat sekali dengan PDP yang sudah dinyatakan positif. Allah wa'alam. Saya juga tidak tahu. Tapi karena memang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kampus ditutup. Dari Senin kemarin untuk kegiatan, baik itu pengajaran online seperti ini. Ataupun untuk kegiatan pendaftaran dan lain. Jadi pendaftaran mahasiswa, kalau dilihat di websitenya Sirik Benyermasin Baru itu sudah dilakukan secara online. Nanti tesnya juga katanya online. Termasuk perenkingan pembayaran semuanya online. Jadi ada ikmahnya ya. Kalau dulu kan masih sebagian di pandemannya dilakukan secara offline. Baik, saya teruskan lagi kalau memang tidak ada pertanyaan di slide ini. Nah ini dia. Maaf, mungkin ada yang muncul ya di sini ya. Ada tanda panah ini. Ini bentar bisa hilang tidak. Tadi panahnya gara-gara saya ini kan. Nah dia masih ada lagi. Belum hilang. Tidak berpindah. Nah ini kode program yang digunakan. Yang pertama ini kita menginisialisasi dulu ya. Apa namanya? Variable. Namanya variable E1. Jadi saya mengingatkan karena ini adalah pemrograman yang cache sensitive. Sangat-sangat sensitive seperti halnya MATLAB kita sebelumnya. Jadi huruf kecil, huruf besar itu sangat berpengaruh di Arduino. Yang menggunakan bahasa C ini. Jadi tolong nanti baik-baik kalau misalkan memprogram apakah itu huruf kecil, huruf besar. Jangan sampai salah. Nah ini kemudian kita mendefinisikan juga variable E2. Itu di pin 6. Sama dengan 6 itu maksudnya nanti kalau misalkan kita menuliskan E2 itu artinya dia akan merujuk kepada angka 6 ya. Dan ini tipe datanya integer. Saya sengaja integer sebenarnya ada lagi yang lebih kecil tipe datanya yang baik. Tapi tidak apa-apalah kita gunakan tipe data integer dulu. Nah kalau nanti komputernya yang kadang-kadang memorinya terbatas itu alokasi untuk variable integer kadang-kadang bisa membuat memorinya penuh. Tapi sementara karena kita hanya menggunakan 4 variable ini jadi tidak masalah saya kirain. Ini kemudian ada variable M1 yang terhubung ke pin 4. Bukan terhubung. Didefinisikan sebagai angka 4 gitu ya. Jadi pin 4 nanti kita gunakan untuk arah putaran dari motor 1 dan pin 7 untuk arah putaran dari motor kedua. Nah ini yang tidak boleh tertinggal ya. Jadi walaupun isinya kosong, void setup ini tidak boleh ketinggalan. Jadi saya sempat juga karena lama tidak menggunakan Arduino ini, pemrograman di Arduino-nya. Jadi sempat saya tidak definisikan atau tidak tulis void setup ini. ternyata program tidak jalan setelah saya ingat-ingat, oh iya ternyata void setup ini tidak boleh sama sekali ditinggal ya. Walaupun tidak ada isinya seperti diperhatikan di sini, void setup ini ya. Isinya hanya kosong. Hanya ini begin dan end. Jadi ini kurung-kurawal depan dan kurung-kurawal belakang penutupnya ya. Zul? Kalau Zul tidak masalah, Zul sudah sangat terbiasa dengan ini. Baik, kemudian di void loop. Sebenarnya ini void loop atau void setup tadi ya, tanpa ada dalam tanda kurung void ini juga tidak masalah. Jadi void setup, kemudian kurung buka, kurung tutup, selesai. Kemudian ini juga void loop, kurung buka, kurung tutup, selesai. Nah, saya lupa kenapa saya menggunakan ini. Tapi ini bisa digunakan. Intinya bisa digunakan kedua-duanya. Entah kita menambahkan void di dalam tanda kurung ini atau di sini juga. Atau tidak kita tambahkan juga tidak masalah. Sebenarnya kalau ditambahkan nanti tampaknya materi hari ini tidak sampai ke parameter. Mungkin bisa jadi besok, kamis insya Allah. Nah, di void loop, di sini kita langsung menuliskan nilai putaran PWM-nya ya. Mungkin nanti bisa dicari tahu PWM itu apa. Tools with modulation ya. Jadi kalau di sini saya hanya menyampaikan sekilas saja bahwa itu kecepatan putaran motornya. Bisa disetting dari 0 sampai berapapun, tapi biasanya masing-masing motor punya nilai maksimal. Artinya gini, kalau misalkan motor yang kita gunakan di robot yang saya contohkan ini ya. Ini bisa jadi dengan angka 150 itu sudah kecepatannya sudah maksimal. Tapi di motor yang lain dengan angka 150 itu bisa jadi belum maksimal. Mungkin seperempatnya atau separohnya atau setengahnya. Jadi tergantung dari jenis motornya. Nah, saya dulu kalau mencoba nilai PWM ini akan saya coba satu-satu. Misalkan saya bernilai kecil dulu, nanti putarannya seberapa. Kemudian kalau saya maksimalkan misalkan 500 gitu ya. Kemudian saya tambah lagi, dia akan tambah kencang putarannya apa tidak. Nah, biasanya kalau sudah ditambahi nilainya ternyata putaran tidak bertambah, maka itu artinya dia sudah maksimal di angka itu. Kita bisa menyetingnya untuk menyatakan bahwa nilai itu adalah nilai maksimal putarannya. Nah, seperti itu biasanya. Nah, sementara ini yang di praktikum ini atau yang saya cobakan ini adalah ini yang sudah cukup kencang di 150 ini. Jadi kalau saya paksakan nanti saya takut motornya jebol. Jebol itu maksudnya kepanasan atau nanti risak gitu ya. Nah, kita sudah menggunakan di sini analog write ya. Kalau sebelumnya itu kita hanya menggunakan perintah digital write. Kalau tidak salah atau belum sama sekali ya. Bahkan saya terbawa-bawa dengan mata kuliah yang satunya nih, microcontroller. Jadi kadang-kadang saya pikir ini mata kuliah microcontroller pengguna monobotika. Kalau tidak melihat pesertanya saya lupa. Jadi ini mungkin bagi yang belum sama sekali menggunakan Arduino ya. Ini mungkin sangat-sangat baru. Nah, di sini ada perintah yang double slice ya. Double slice ini. Makanya seperti sebelumnya sudah saya sampaikan ini adalah perintah untuk menyatakan bahwa baris setelahnya, eh bukan baris, tulisan, teks setelahnya itu adalah komentar. Jadi bukan barisnya. Kalau barisnya itu termasuk dari analog write-nya ini. Nah, jadi kalau di sini saya tulis analog write. Analognya kecil ini memang seperti itu ya. Perintah di Matlab-nya tidak boleh diubah-ubah. Jadi kalau misalkan kita ubah huruf besar atau huruf kecil salah satunya ini maka dia akan tidak berfungsi sebagai function lagi di sini. Jadi ini adalah function yang ada di Matlab, di Arduino, mohon maaf. Untuk menuliskan atau memberikan perintah analog ya. Di sini berupa angka 150. Kemudian titik koma di sini. Kemudian di sini ada keterangan. Saya suka memberikan keterangan ini biar pada saat dibaca nanti, besok, atau tahun depan, atau beberapa tahun lagi. Atau siapapun yang membaca itu bisa memahami. Oh kira-kira itu maksudnya adalah komentar. Oh bukan, maksudnya ini adalah baris untuk apa gitu ya. Nah, kemudian ada digital write di sini. Kalau di digital write itu... Ada yang baru bergabung? Saya mendengar suara tadi. Tidak ya? Nah, kalau di digital write itu kita sebetulnya bisa menuliskan low dan high atau 1 dan 0. Tapi kalau di analog write itu angkanya bisa lebih variatif ya. Artinya di sini di digital write itu kita hanya bisa menggunakan binarnya, 1 dan 0 itu saja. Tapi kalau di analog write itu bisa angka. Nah, di sini kita akan gunakan E1-nya 150, kemudian E2-nya juga 150. Jadi sekali lagi E-nya ini untuk enable. Nah, tapi di enable-nya sini kalau misalkan ada juga dulu kalau tidak diinginkan kecepatan tertentu ya. Itu bisa di setting 0, bisa di setting 1, 1 itu kecil. Bisa maksimal, angkanya misalkan 1000 gitu. Kalau misalkan kita ingin setting maksimal, isi saja 1000 tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau ini kan sementara saya ingin perlihatkan. Mungkin nanti bisa kita ubah-ubah nilainya. Nah, ini digital write untuk M2-nya, untuk putaran arah-putaran motornya. Kita setting low juga. Nanti kita lihat dia akan berputar ke arah 4. Ada yang ditanyakan dulu dari baris program ini? Kalau Zul sudah yang lebih kompleks lagi ya, Zul. Ini hanya yang paling sederhana ini. Kalau Zul sudah program yang lebih kompleks. Karena yang digunakan adalah robot dengan 3 x 6 ya? 18 ya, Zul ya? Iya, Mbak. 18 serpo. 18 serpo, ya. Masing-masing serpo itu punya karakteristik masing-masing. Jadi, satu kaki depan kanan itu harus di program 3 serpo. Nanti kaki kanan tengah itu juga 3 serpo. Jadi, totalnya ada 6 kaki ya? 6 kaki dikali 3 serpo masing-masing kaki ada 18 serpo. Itu belum sensor dan lain-lainnya. Jadi, nanti kalau yang ingin belajar lebih detail, sekali-sekali Zul yang ngisi zoom-nya ya, Zul ya? Jadi, kita sama-sama mendengarkan nanti Zul yang mempresentasikan robotnya. Rahmat Maulana bisa jawab aja, Rahmat Maulana. Iya, baik. Rahmat Maulana juga. Atau yang lain juga. Zul yang putih bisa jawab aja. Andreanor, Andreanor. Rahmat Maulana belum mandi tuh, Pak. Iya, tidak masalah. Pernu 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 Pernu. Baik, kalau tidak ada kita coba teruskan. Nah, ini saya sudah videokan kemarin. Mudah-mudahan bisa dilihat hasilnya ini. Bentar saya coba nge-play videonya dulu ya. Kalau tidak jalan, bentar. Biasanya pakai mouse. Nah, ini videonya jalan. Coba sambil dilihat dulu ya. Jadi, sekali lagi, ini ada beberapa peserta ya. Saya tidak melihat totalnya. Ini apa dia kembali. Bentar. Saya tuliskan ke-play. Saya kurang tahu kenapa jadi seolah-olah kayak slow motion ini. Padahal saya tidak merekam slow motion. Ini mohon maaf juga kalau fokusnya berubah. Bentar ya. Sudah. Kelihatan tidak di situ? Kelihatan, kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Nanti coba saya perlihatkan yang langsung dari Arduino-nya ya. Kalau di sini tidak terlalu jelas. Nah, itu tadi yang definisi E1, E2, M1, dan M2 di Arduino-nya. Memang saya tidak sempat men-screen recorder di Arduino-nya. Nah, ini saya zoom sedikit. Mungkin agak lebih kelihatan kalau di zoom. Nah, ini yang tadi settingan nilai PWM. Kemudian motor 1 low, motor 2 low. Itu juga sudah saya melihatkan di situ. Nah, ini akan meng-upload kalau tidak salah. Kita mau saya sudah bergerak ke tombol upload. Nah, itu proses compiling. Kemudian uploading. Mungkin ini image stabilisernya yang hidup ya. Jadi, seolah-olah Sikus Lomusun ini belum bergerak motornya. Nah, ini sudah mulai bergerak. Kalau di saya mungkin ini videonya ada suaranya nih. Di sana mungkin hanya terlihat saja ya. Sambil diamati, saya memperlihatkan. Nah, itu dia. Dia perputarannya. Ada yang tidak paham dengan yang dimaksud dengan searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Atau clockwise dan counterclockwise tadi. Nah, ini secara praktisnya ya atau secara hasilnya ini bisa dilihat bahwa dengan tadi kita memberi putaran motornya low dua-duanya untuk kanan dan kiri, maka dia berputar dua-duanya. Itu berlawanan jarum jam, baik itu motor kanan dan motor kiri. Nah, ini. Kemudian ada yang bisa nebak kalau seperti ini kira-kira kalau dijalankan yang ini ya. Yang saya tunjuk ini bagian depan. Kira-kira dia akan bergerak kemana robotnya? Kalau putarannya seperti ini. Ini motor kanan. Yang kanan ini yang saya tunjuk-tunjuk ini. Ini berputar. Kalau di situ sepertinya mundur ya. Dia mundur yang satunya maju. Kira-kira kalau seperti ini, ini robotnya akan bergerak ke arah mana? Sobari mana Sobari? Kemana kira-kira belakang putarnya? Bergeraknya maksudnya? Saya ulangi sedikit nih. Saya ulangi di sini. Nah. Dan bisa bayangkan kira-kira kalau ditaruh, diletakkan di lantai, dia akan bergerak ke mana? Kedepan. Kedepan. Ada lagi? Cuma perhatikan bannya. Dua-duanya kan ada yang bergerak. Sama-sama berputar searah, eh, berlawanan jarum jaham. Tapi yang kanan itu dia arahnya ke belakang ya. Mundur seolah-olah bannya itu. Bukan seolah-olah memang mundur. Tapi yang sebelah kiri, dia maju. Jadi ini belok ya, baik. Nah ini sudah ada yang menangkap maksudnya. Ini kalau diletakkan di lantai, maka dia, beloknya belok kanan atau belok kiri? Kanan, Pak. Baik. Baik, Alhamdulillah sudah paham. Nah, artinya gini. Kalau tadi kita memprogram robot ya, untuk motornya kanan dan kiri, dan sudah kita beri sama-sama datanya low, maka kita harus memastikan itu maju, mundur, belok kanan atau belok kiri. Nah, itu nanti akan kita definisikan dan kita buatkan prosedurnya biar tidak salah. Jadi pada saat nanti kita memprogram, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dengan data low-low, gitu ya, maka dia akan bergerak maju misalkan atau mundur atau belok kanan belok kiri. Tanpa harus ditest terlebih dahulu. Jadi di microcontroller, terutama ya, atau di robot, itu robot itu harus dites satu-satu. Tidak bisa kita mengandalkan teori saja langsung. Oh, kalau teorinya seperti ini, tidak bisa. Nah, jadi tadi ini. Oke, saya minimize dulu. Motor kanan dan kiri berputar berlawanan jarum jam. Jadi dua-duanya counterclockwise ya. Nah, ternyata kalau di amati, robot itu akan membuat, perputaran motor tadi akan membuat robotnya belok ke kanan. Nah, saya biasanya kalau sudah selesai mencoba satu prosedur, maka akan saya jadikan, bukan prosedur, baris program akan saya jadikan dia sebuah prosedur sendiri. Jadi biar tidak mengganggu yang lain, ataupun kalau nanti kita menggunakannya, kita tinggal panggil saja lagi ya itunya. Apa namanya prosedurnya. Bentar saya melihat jam dulu. Ini sudah jam berapa? Jam 8.36. Berarti kita masih punya waktu 8 menit ya. Baik. Kita cepat saja. Karena nanti tidak cukup. Nah, ini kita namakan prosedurnya prosedur belok kanan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau, kita ingin robot ini bisa bergerak maju atau forward ya. Perintahnya apa sih? Nah, maka kalau misalkan kita amati tadi ya. Tadi motor kanan kan motor kiri, dua-duanya counterclockwise atau berlawanan jarum jam. Kanannya tadi juga sudah kita amati ya. Sudah bergerak maju, maka harusnya kirinya yang kita, atau kanannya apa kirinya? Coba kita lihat ya. Motor kiri berguna berlawanan jarum jam. Motor kanan searah jarum jam, dan motor kiri berputar berlawanan jarum jam. Kita lihat. Nah, kalau dilihat dari posisinya tadi ya, maka motor dua ya, ini yang kita ubah apa namanya arahnya, sehingga nanti dia akan bergerak maju. Bentar, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang sudah saya jadikan ini juga ya. Apa namanya? Prosedur. Satu. Ini potokan programnya, sebentar. Ini coba kita lihat ya. Oh, ini mungkin kita lihat di sini tulisannya motor satu dua-duanya ya. Ada satunya motor satu. Mungkin di programnya saya nulis komentarannya yang salah. Berarti yang tadi memang saya kepencet slow motion, makanya pergerakannya agak lambat ya. Nah, ini yang sudah diubah programnya. Motor kirinya jadi bergerak. Kita ulangi ya. Kita ulangi ya tadi. Kita ulangi yang sini. Jadi yang kita ubah adalah motor kanannya ya. Tadi kanannya kan, dia kan mundur. Sedangkan motor kirinya tadi itu maju. Nah, atau tadi kirinya counterclockwise, nah, sekarang yang kita ubah adalah yang motor kanannya agar dia juga bergerak maju. Nah, bergerak majunya itu adalah dengan membuatnya berputar searah jarum jam atau clockwise. Nanti ada tabelnya. Bisa kita lihat nanti ya. Bentar. Nah, jadi yang warna biru ini yang saya atau kita ubah untuk membuat motor kanannya itu berputar searah jarum jam. Itu yang tadi sebelumnya, yang belok kanan. Kemudian kita ubah bagian yang berwarna biru. Saya perbesar itunya, baris programnya. Jadi tadinya low, dia kita ubah menjadi M2, digital right M2 atau M2, kemudian koma height. M2 dan height-nya itu adalah merupakan parameternya ya di dalam function dari digital right. Nah, ini prosedur untuk bergerak majunya. Jadi tadi, kalau kita jadikan dia prosedur dan dipanggil di white loop-nya ya. Ini sedang saya tunjuk dulu. Nah, jadi kalau kita sudah jadikan prosedur atau function, maka kita tinggal nanti panggil nama prosedur atau function-nya. Sementara ini bukan function, tapi prosedur biasa, karena di dalam tanda kurung ini tidak ada sama sekali isinya, parameternya. Jadi ini bukan merupakan pangsen, tapi prosedur. Jadi, kita panggil saja maju, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini untuk menjalankan prosedur maju. Ini kotoran program tadi. Tadi sudah kita ulangi lagi. Saya jalankan lagi ini tadi prosedurnya ya. Ini tampilan. Baik, di-upload. Nah, di-upload. Kemudian kita lihat. Nah, ini sudah bergerak. Terdengar tidak suara putaran motornya di sana? Sudah, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak, tapi kecil, Pak. Kecil ya, terdengar. Nah, ini sudah hasilnya dan apa namanya? Dia sudah membuat robotnya jadinya bergerak maju dengan waris program itu. Ini apa lagi nih? Mentambahannya. Itu yang tadi ya. Kita teruskan dulu. Nah, ada yang baru bergabung? Nah, pertanyaannya lagi bagaimana membuat dia bisa bergerak mundur ya? Nah, jadi kalau tadi motor kanan yang kita ubah, maka sekarang kita balik ya. Jadi, kalau misalkan tadi kita sudah ketemu yang perintah untuk membuat robotnya maju, maka kita tinggal membalik perintah untuk kiri dan kanannya, maka pasti, bukan pasti ya, insya Allah dia akan bergerak mundur ya. Kita tidak berani berkata pasti. Karena kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang bermasalah di program ataupun robotnya, bisa jadi perintah yang kita berikan itu tidak berhasil. Jadi, ya insya Allah kira-kira seperti itu. Jadi, kalau tadi sudah kita ketemu settingan untuk membuat robot itu bergerak maju, maka kalau untuk membuatnya bergerak mundur, itu tinggal membalik saja. Kalau tadi motor kanan berputar clockwise ya, sekarang kita balik. Motor kanannya counterclockwise atau berlawanan dan motor kirinya yang tadi counterclockwise kita ubah menjadi clockwise. Ya, ada yang baru bergabung. Ada speaker yang tidak termute. Sudah, sudah di mute ya. Ansari ada, sebentar saya menyapa dulu nih. Ada Agung, oh Pebri sudah ada. Jadi kata Kartini Pebri masih tidur. Ini Pebri? Enggak, Pebri. Cuman lupa aja Pebri. Cepudin. Zul. Baik, ntar saya lihat. Tinggal satu menit, ntar. Baik, tidak apa-apa. Kita teruskan lagi. Ini bergerak mundur ya, saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Jadi nanti saya unggahkan ininya, materinya. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Videonya, mohon maaf, nanti saya juga coba unggahkan ke YouTube kalau misalkan selesai ya. Jadi ini prosedur untuk bergerak mundur. Seperti saya katakan tadi, ini dua baris perintah yang berwarna merah ini, yang tadinya motor kiri, counterclockwise, kita ubah menjadi clockwise ya di sini. Begitu pula yang kanan, tadinya clockwise, menjadi counterclockwise. Jadi kalau yang sudah kita ketemu, majunya, mundurnya gampang. Begitu pula nanti kalau yang untuk ini ya, untuk yang belok, nah ini sudah, kelihatan. Yang mana yang diubah tadi ya. Nah ini kalau dilihat, apa namanya, potongan programnya, coba, saya jalankan dulu. Nah ini tadi upload. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah ini sudah jalan. Ini dua-duanya ini, ini ya, berlawanan jarum jam, yang ini, harusnya searah jarum jam, yang kiri. Jadi kita olangi sedikit. Sebelah sini. Nah ini, ini yang searah jarum jam, motor kiri, dan motor kanan, tadi berlawanan jarum jam. sengaja saya kamerakan, dan videokan seperti ini, biar kelihatan. Karena memang, kalau hanya, berbicara saya saja, tidak kelihatan hasilnya. Nah, kalau yang tadi, tadi sudah ada belok kanan ya, sekarang kalau belok kiri, saya kira tidak masalah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau saya percepat ke tabelnya ini, ini perintahnya nanti, bisa dilihat ya. Tidak apa, kalau tidak dilihat, sudah saya buatkan videonya. Ini baris programnya, untuk belok kiri. Sambil melihat videonya, mungkin ada yang mau ditanyakan. ini kadang macet, apa namanya, gearnya. Jadi dia si, itu dia, mungkin ada yang melihat agak sendat-sendat ya. Kalau didengar suaranya, mungkin ada celetak, celetuk, celetak, celetuk. Gearnya sudah ada masalah, karena ini sudah barang lama. baik, ini kalau motornya jadinya berbelok ke kiri ya. Nah, tadi yang saya katakan, harusnya kita bisa buat tabel ya dari tadi. Nah, kalau saya biasanya, kalau sudah melakukan eksperimen, maka saya akan buatkan tabel seperti ini, untuk mempermudah pada saat nanti kita memprogram lagi, atau paling tidak untuk dokumentasi kita. Nah, kalau yang untuk skripsi ya, ini juga penting, dokumentasian ini untuk nanti bisa disampaikan di laporan, tugas air atau skripsinya. Jadi, tadi nyoba, satu dicatat, nyoba lagi dicatat, sampai berapa kali percobaan dicatat terus. Kalau misalkan sekarang kan, gampang ya, tinggal direkam juga, itu bisa untuk bukti bahwa kita sudah pernah melakukan pengujian, atau pengetesan. Nah, ini tabelnya nanti bisa dilihat. Untuk E-nya ini saya beri catatan, memang tetap 150 ya, nilai PWM-nya, nanti bisa disesuaikan dengan putar motor yang lain. Jadi, untuk motor ini, kementara ini, hasilnya seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini, waktu kita terbatas, jadi kalau di saya sudah jam 8.49. Jadi, sudah, karena tadi kita memang mulainya lebih dari jam 8, saya kira sudah mulai cukup ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? saya stop share ini dulu. Ini ada 73. Wah, ini rekornya nih. Ada 73 orang. saya kemarin minta izin untuk mengunggah atau mengupload hasil rekaman Zoom ini ke YouTube, biar yang tidak hadir pada saat pertemuan ini, di alam Goib ini, nanti bisa melihatnya di YouTube. karena kalau disimpan di Google Drive, mungkin Google Drive saya akan penuh. Jadi, kalau di YouTube, saya kira mereka punya storage yang unlimited. Saya kira tidak masalah ya. Ada yang keberatan kalau saya unggah? Kemarin saya minta izin ke YouTube, ke YouTube, ke Steemit-nya diizinkan. Alhamdulillah. Masalah ya? Kita juga tidak kelihatan, siapa yang belum mandi, siapa yang sudah mandi juga tidak kelihatan. Lana-lana. Baik, tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mudah-mudahan nanti bisa di, saya unggah ke, ini ya, ke Medsos atau YouTube, nanti biar bisa dilihat. Dan beri nanti ke Alam Goib dan Sustan. Mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa bertemu lagi besok, banyak umur. Semuanya. Sekiranya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Wabillahi ta'ala hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mandi. Yolanda. Jangan.